Halo, berjumpa kembali di RHLG Channel. Kali ini kita akan membahas profil singkat Martin Manurung. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya teman-teman, karena semua itu gak bayar alias gratis. Martin Manurung, lahir 31 Mei 1978, adalah politikus Partai Nasdem. Dia termasuk satu dari 45 tokoh nasional yang mendeklarasikan Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat. Pada tanggal 8 Februari 2013, ia menjabat sebagai Ketua DPP Partai Nasdem bidang olahraga dan mahasiswa. Ia juga tercatat sebagai salah satu calon anggota legislatif terpilih dari Partai Nasdem pada pemilu 2019 dari Dapil Sumut 2 nomor urut 1 serta pendiri dan Ketua Umum pertama Garda Pemuda Nasdem. Pendidikan Masa SD-nya dihabiskan di SD Tarakanita II dan lulus 1992. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Tarakanita I dan SMA Negeri 37 Jakarta, lalu melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia menjadi aktivis mahasiswa sejak masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1996. Sebagai aktivis mahasiswa, ia turut mengorganisir berbagai unjuk rasa yang berujung pada mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada tahun 2005, ia mendapatkan beasiswa Chevening Award dari pemerintah Inggris dan menempuh pendidikan pasca sarjana dalam bidang studi pembangunan di School of International Development, Universitas Istanglia, Inggris, karir politik. Dalam bidang politik, pada tahun 2007 hingga 2010 ia menjadi Ketua Dewan Pimpinan Nasional, Depan, Relawan Perjuangan Demokrasi, Repdem, salah satu sayap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2010, bersama 45 tokoh-tokoh nasional, ia mendeklarasikan Organisasi Kemasyarakatan Nasional Demokrat yang dicetuskan oleh Surya Paloh dan Sri Sultan Hamengkubwono X. Organisasi ini dikenal dengan Gerakan Restorasi Indonesia, pada 14 Juli 2011. Ia didaulat menjadi Ketua Umum Garda Pemuda Nasdem, sebuah organisasi kepemudaan yang bernaung di bawah Nasional Demokrat dan menjadi sayap politik Partai Nasdem. Pada organisasi ini, Surya Paloh menjadi Ketua Dewan Pembina. Selain itu, ia juga mendirikan dan menjadi Direktur The Institute for Welfare Democracy, sebuah lembaga pemikiran yang mempromosikan gagasan negara kesejahteraan dan sosial demokrasi di Indonesia, pada pemilihan Presiden 2014. Ia tercatat sebagai Koordinator Bidang Relawan pada Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK yang kemudian memenangkan Presiden Jokowi-Dodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk periode 2014 hingga 2019. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!